selamat sore sobat ngetrip berjumpa kembali dengan ngetrip yuk kali ini ngetrip yuk akan berkeliling kota banjarnegara kita awali dari perempatan semampir kalau ke kiri itu adalah ke seruling mas kalau kita lurus nanti ke kota banjarnegara oke sob bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu channel ngetrip yuk dan bagi kalian yang sudah subscribe yuk kita langsung meluncur mengelilingi kota banjarnegara kita lihat sob suasana kota banjarnegara langitnya cerah nah kita lihat sebelah kanan kita itu adalah bom bensin wangon kemudian di sebelahnya lagi ada SMK Cokro Minato 2 nah untuk jalan rayanya kita lihat masih terasa sepi sob masih terasa sepi masih lengang sehingga lebih enak untuk kita mengembuti sob memelusuri jalan-jalan di banjarnegara kita lihat di kiri kita ada Mitsubishi mobil banjarnegara kemudian PMI banjarnegara kemudian di sebelah kiri kita bergeret lancar langgang Yamaha motor sebelah kanan kita ada Suzuki kemudian sebelah kiri kita ada BPN kemudian Surya Swalayan sebelah kanan kita ada man2 atau man2 kemudian sebelahnya lagi ada SMA Negeri 1 banjarnegara kalau kekiri ke SMK Muhammadiyah banjarnegara oke sob kita sudah sampai di perempatan pasar pagi banjarnegara kalau kita lihat di kaca sudah ada titik-titik hujan menunjukkan sudah mulai akan turun hujan ini sob sudah turun nah kita sudah melewati pasar wakil kemudian di depan kita di sebelah kanan kita ada konteng itu sob kemudian sebelahnya lagi ada jagor pemuda banjarnegara kemudian di sebelahnya lagi ada rahayu motor kemudian ada hotel kafe gading Rejo nah kemudian kalau kita lanjutkan lagi nanti di depan kita itu ada tinggal saya motor Nah kita sekarang sudah masuk ke kota banjarnegara ini sob hujannya juga semakin lebat kemudian kita lihat lagi di sebelah kanan kita itu ada sanjaya motor kita lihat disitu ada sanjaya motor nah sekarang kita akan belok kiri sob menuju ke kota nah di pinggulan ini di sebelah kanan kita itu ada PLN banjarnegara kemudian sebelahnya lagi ada bangjateng kalau kita lurus itu nanti menuju ke Jalan Jenderal Sutireman menuju ke rumah sakit umum banjarnegara kalau kita belok kanan nah kita akan belok kanan ini sob ke jalan pemuda menuju ke alun-alun banjarnegara hujan semakin deras ini sob nah kita sudah masuk di Jalan Pemuda menuju ke belok alun banjarnegara terlihat di sebelah kanan kita itu adalah rumah tahanan negara banjarnegara atau lapas banjarnegara kemudian kalau kita ke kiri atau ke kanan itu ke Jalan Mayor Jenderal Panjaitan kemudian di sebelah kanan kita ada BRI banjarnegara nah sekarang kita berhenti dulu di di lampu merah di sebelah kiri kita alun-alun kemudian di depan itu ada Tugu banjarnegara yang disebelah kanan kita hanya ada toko oleh-oleh banjarnegara surya motor tarung Bumansur kemudian rumah makan bakso gunjang sejuk nah kita sudah jalan jalan so kalau kita ke kanan atau ke kiri itu ke jalan Ahmad nyanyi kita lihat di sebelah kanan ada Sinta motor sob kemudian disebelahnya lagi ada toko buku Ragnar kemudian kita lihat lagi di sebelah kirinya yaitu ada pusat kuliner banjarnegara sop kemudian di sebelahnya lagi ada pom bensin banjarnegara di depan bensin ada perempatan itu menuju ke jalan host Cokroaminoto kemudian sebelah kanan kita ada SMA Cokroaminoto yang kemudian kemudian menuju ke jalan MPR 0 kalau ke kiri ada Indomaret pemuda di sebelah kanan nah hujannya juga semakin lepas ini sob kita lanjutkan lagi kalau kita lihat di sebelah kanan kita itu ada Polres Banjarnegara sop bahan Polres ada ATM ICA kita masuk di perempatan ini sob perempatan jalan veteran kalau ke kiri menuju ke pasar tapi jalannya berboda sob tidak boleh lewat situ satu arah nah kalau kita lurus menuju ke samsat kemudian menuju ke kota monosobo tapi nanti kita akan putar balik sob kita akan menyusuri jalan veteran kemudian kita lanjut pulang sob oke sob kita putar balik sekarang di sini untuk menuju ke jalan veteran kita lihat suasana di kota Banjarnegara masih hujan ini sob jadi harus hati-hati untuk menyusuri jalan di Banjarnegara karena dalam keadaan hujan nah kita sudah sampai di perempatan jalan jalan veteran sob kita belok kiri menyusuri jalan veteran sebelah kanan kita ada Polres Banjarnegara kemudian ini ada perempatan lampu merah sob kita berhenti sebentar kalau lurus kita ke jalan Pirtosari jadi ke kiri itu ke jalan Bambang Sugeng nah kita ke kanan sob ke jalan Mayor Jendral Panjaitan kemudian hujan juga sudah mulai reda in sob jadi bisa kita lihat di sebelah kiri kita itu ada PTRKM kemudian kalau kita kita lihat suasana jalan juga masih sepi sob walaupun banyak kendaraan yang parkir tapi masih sepi di sebelah kiri kita itu ada kantor dinas pendidikan kemudian di depan kita itu ada perempatan sob yang menuju ke kanan itu menuju ke alun-alun atau pusat kota nah jalan Mayor Jendral Panjaitan itu merupakan jalan satu arah sob dari arah Monosobo yang masuk ke Banjarnegara jadi harus hati-hati di sini sob jangan sampai nanti nanti kita akan berhenti dulu sob di depan dokter Haryata yang banyak parkirnya itu sob banyak mobil parkir itu adalah dokter Haryata kita akan berhenti sebentar untuk beli susu untuk anak kita oke sob kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke luar kota kita lihat di sebelah kiri kita itu ada STIE Taman Siswa dan SMK Taman Siswa sob kemudian di depan kita ada pertigaan itu sob kalau pekanan kemudian itu ke kota ke jalan Amat Yani sebelah kirinya sebelah kirinya itu ada hotel sentral sob hotel sentral kemudian kita lihat di sebelah kanan kita itu ada pegadian sob kemudian di depan pegadian kemudian ada banggunung simping kita lihat angkringan sudah mulai bukaso kemudian sebelah kanannya ada UPT Dintik Pora Ketamatan Banjarnegara sob nah kemudian kita lihat di depan sudah masuk di pertigaan Banjarnegara kalau menuju ke kanan itu ke alun-alun dan seru limas sebelah kirinya ada PT Bungirejo nah kita sudah masuk ke jalan raya nasional ini sob jalan Letnan Jendral Suprapto nah ini yang menuju ke Purbalingga atau keluar kota Banjarnegara sob kita lihat sekarang hari sudah mulai sore sob kendaraan sudah mulai banyak dan kita lihat ada hotel asri di sebelah kiri kita kemudian kalau kita lihat juga suasananya juga sudah mulai terang sob hujannya sudah mulai berhenti jadi kita bisa lebih enak untuk melikmati suasana berkeliling kota Banjarnegara sebelah kanan kita ada Alpha Maret kita masih di Jalan Jendral Suprapto ini sob jadi jalan ini nanti yang akan kita akan menghubungkan ke Purbalingga Banyumas Tua Kerto dan nanti kita sebentar lagi akan masuk di perempatan pasar wagi kalau ke kanan kita ke jalan Munawaroh kalau ke kiri ke jalan Sirma Muklas kemudian di sebelah kiri yang tadi sudah kita lalui sob itu nanti ada SMTA Negeri 1 kemudian di sebelahnya lagi ada teman dua Banjarnegara kemudian di depannya ada kompo motor atau sebelah kanan kita kemudian sebelah kiri ada Suzuki Banjarnegara nah mulai ramai sob jalanan sob kita lihat sebelah kanan kita ada Yamaha lancar langsung semakin sore jalanan juga sudah semakin ramai sob kendaraan sudah mulai turun ke jalan baik itu mobil maupun motor kemudian di sebelah kanan kita tadi sudah jelaskan di awal ada Mitsubishi mobil dealer mobil Mitsubishi Banjarnegara jadi ini kita menuju pulang besok setelah kita berkeliling kota Banjarnegara dengan melihat suasana kotanya yang masih sepi sepi kemudian lalu lalang kendaraan juga masih sepi sebelah kanan kita ada SMK Cokro Aminoto 2 sob nah kita masuk di pom bensin bangon sob nah kemudian kita lihat di langit Hai Banjarnegara terlihat putih sob sejuk karena masuk hampir perjalanan kita itu digoyur hujan jadi lebih adem ketika kita berkelilingi menuju pulang muni sob kemudian di depan kita nanti ada perempatan yaitu perempatan semampir dari awal kita mengelilingi kota Banjarnegara terlihat kota Banjarnegara terlihat ke kanan itu ke Ruling Mas yaitu ke Taman Margasatwa atau kebun binatang Seruling Mas sob jadi kalau kesel ke Banjarnegara jangan lupa ke Taman Margasatwa oke sob kita lanjutkan perjalanan pulang kita kita sudah masuk ke semampir sob nanti akan kita lihat di sepanjang jalan semampir ini banyak-banyak warung makan maupun bakso sob mulai dari rumah makan sahih rahayumpa kemudian ada wiong klok bakso sate sapi pak bugi kemudian kalau aku pengen menginap juga ada sob disitu ada hotel nyaman teman banjarnegara kemudian bakso kolala kemudian depan kita nanti kita masuk di Taman Karjono Taman Karjono ini nanti banyak naik sob ini Taman Karjono sebelah kiri kita nanti ada banyak sekali yang jualan dapat ayu khas Banjarnegara oke sob untuk perjalanan mengelilingi kota Banjarnegara kita akhiri karena kita nanti akan member dulu di rumah saudara di pucang di depan man 1 Banjarnegara jangan lupa untuk like komen dan subscribe channel ngetribio nyalakan juga loncengnya agar nanti kalian bisa mendapatkan update-update terbaru dari ngetribio semoga bermanfaat sampai jumpa dan cus selamat menikmati